Selamat pagi kak. Taratatara merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Salam dari hari ini. Yuk kita lanjut lagi, Spirit Swat Soverein dulu ya. Langsung kita gaskan. Cinta. Dengan suara sedingin es, Suiliuk Siang dengan tegas mendesak taktik jantung pertama bingsin dari penyempurnaan yang hebat. Dengan bisikan berbisik, mata menyakitkan Suiliuk Siang menghilang, dan seluruh murid perlahan-lahan menyebar. Memutuskan tali cinta adalah rahasia es dan salju. Ini adalah fondasi dari penyempurnaan yang hebat. Jika Anda tidak memotong tali cinta, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Benar-benar. Dengan tali cinta terputus, Suiliuk Siang tidak ragu untuk mendesak taktik bingsin yang tidak sentimental untuk disempurnakan, dan taktik jantung kedua. Dengan bekerjanya pikiran, murid-murid dari mata Suiliuk Siang yang tersebar secara bertahap berubah menjadi biru es, dan murid-murid tanpa emosi memancarkan cahaya dingin yang dingin seperti ular beludak. Dalam semburan suara renyah yang keras, berpusat pada dupa aliran air, semua lapisan es di sekitarnya dengan cepat ditutupi dengan sejumlah besar retakan. Ditutupi oleh es, semua peralatan dan perabotan pecah-pecah. Bukan hanya furnitur dan peralatan, tetapi dari jauh, bahkan pagoda putih yang menjulang sudah penuh dengan lubang, dengan retakan sengit, terbuka seperti luka. Pada titik ini, rahasia bingsin dari Suiliuk Siang akhirnya mencapai kesempurnaan besar. Tepat ketika Suiliuk Siang dengan tegas memutuskan tali cinta dan menghapus cinta di dalam hatinya, di sisi lain, dialun-alun di depan gerbang akademi, Cu Sing Yun menderita banyak rasa malu. Sambil memandang dengan meremehkan pada Cu Sing Yun, Sima Fei Fan berkata, Sekarang, lima dari kami secara resmi membubarkan pos militer Anda dan mengeluarkan status militer Anda atas nama militer. Dengan langkah maju, Simon dengan arogan berkata, Sekarang, serahkan lencana Departemen Militer Anda. Mulai sekarang, Anda bukan lagi seorang prajurit. Apa? Mendengar Siman dan Sima luar biasa, Cu Sing Yun tidak bisa mempercayainya. Menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, Cu Sing Yun berkata dengan marah. Tidak mungkin, kamu pasti menggodaku, militer tidak bisa memberikan perintah seperti itu. Melihat bahwa Cu Sing Yun, yang selalu acuh-ta'acuh dan tidak ingin kesal, akhirnya marah, lima junji meliriknya tanpa sadar, diam-diam bahagia. Mereka melakukan begitu banyak untuk benar-benar terlibat dalam awan bau dan membuatnya lebih sulit baginya untuk berbalik. Tapi selama ini, Cu Sing Yun tetap tenang bahkan dalam menghadapi penghinaan besar dan menolak untuk merasa jengkel sama sekali. Jika Cu Sing Yun selalu begitu polos, penonton di sekitarnya tidak bodoh dan dia pasti akan membuka matanya dan tidak akan mempercayai kata-kata mereka. Hanya dengan benar-benar membuat Cu Sing Yun marah dan membiarkannya keluar dari amarah mereka dapat berharap untuk mencapai tujuan mereka. Begitu seseorang marah, ia kehilangan akal sehatnya, dan begitu ia kehilangan akal sehatnya, ia cenderung histeria. Begitu Cu Sing Yun digoda dan kehilangan akal, berteriak histeris, dia akan sepenuhnya selesai, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, tidak ada yang akan percaya. Wow! Dengan sedikit gedoran, Nangong Junji mengguncang gulungan dan berteriak, tidak mungkin. Anda lihat dengan jelas, ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Militer dan ditutupi dengan segel besar Departemen Militer. Dengan mencibir, Dong Fang Siu berkata dengan nada menghina. Miliki wajah kecil, sama takutnya denganmu tidak layak menjadi seorang prajurit. Hai! Sambil menghela nafas, kita nocang bimbang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jangan berjuang, serahkan lencana, kamu sudah selesai. Menghadapi penghinaan dari orang lain dengan kata-kata Anda, Chu Sing Yun dapat menerimanya. Lagi pula, mereka saling bermusuhan. Tetapi dia sangat sulit menerima perintah dari Departemen Militer. Keberhasilan atau kegagalan Chu Sing Yun, dia sebenarnya tidak menghargai, dan dia tidak peduli dengan status militer dan posisi militer dari Departemen Militer. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah apa yang dilakukan Departemen Militer. Bagaimana seseorang yang telah berkontribusi pada Departemen Militer Umat Manusia, dan yang telah membuat prestasi militer yang luar biasa, dipecat seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenderal. Adalah pemimpin pasukan penembak Serigala, bagaimana dia bisa begitu diperlakukan padanya. Anda tahu, Serigala menembak Angkatan Darat bukanlah tentara yang tidak bekerja, tetapi itu adalah pasukan berjudul yang mewakili kemuliaan terakhir dan martabat umat manusia. Wolf Shutter Shoot Sirius Ketika Chu Sing Yun, sang jenderal, dipecat dari militer dan diusir dari militer, unit ini pasti akan lenyap. Sambil mengulurkan tangannya, Chu Sing Yun menunjuk lurus kelima pria tampan dan berkata dengan marah. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dengan mendengus dingin, Nangong Junyi meluruskan dadanya dan berteriak. Enlighten aku, Chu Sing Yun, seperti kamu, pengecut seperti tikus, pengecut, dan tak tahu malu. Sambil gemetar pada lima orang di seberang, Chu Sing Yun membenci kemarahan. Bahkan jika dia tidak memasuki medan perang surgawi karena dia penakut dan pengecut, tapi keterampilan bertarungnya nyata, penghargaan yang dia buat nyata, dan darah dan keringat yang dia keluarkan nyata. Jika dia dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak berpartisipasi dalam medan perang tongtian, Chu Sing Yun tidak memiliki pendapat, meskipun dia punya alasan aturan akademi ada di sana, dan Chu Sing Yun tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi mengapa membubarkan militer dan mengusir militer? Sebagai seorang prajurit, dia melakukan semua yang dia bisa dan membuat pertempuran abadi. Terutama pada tahun lalu, dengan upaya tim pengajar dari tentara penembakan Serigala, ribuan unit pertahanan udara telah dilatih. Pasukan pertahanan udara setengah juta tahun ini telah memusnahkan ratusan juta sirius bersayap dua dalam setengah tahun, dan klan iblis telah ketakutan oleh berita. Sudah lebih dari tiga bulan sebelum mereka berani melancarkan invasi. Panah emas tajam ledakan dikembangkan oleh Chu Sing Yun, cabang panah disempurnakan oleh bengkel Chu Sing Yun, dan tentara penembakan Serigala dilatih dan diorganisir oleh Chu Sing Yun. Bahkan 10 juta pasukan pertahanan udara juga dilatih oleh Chu Sing Yun. Keluar. Mulai sekarang, meskipun Chu Sing Yun masih jenderal dari tentara penembakan Serigala, tidak ada perubahan di militer. Tapi pada intinya, dia bukan hanya komandan Serigala menembak angkatan darat, tetapi juga kepala 10 juta pasukan pertahanan udara yang baru dibentuk, dan identitasnya sama dengan Marsikal. Sebagai komandan pasukan pertahanan udara secara de facto, Chu Sing Yun telah mengumpulkan jutaan manfaat, dan pangkatnya telah dipromosikan dari jenderal besar menjadi laksamana, laksamana, dan bahkan jenderal. Tetapi sampai sekarang, Chu Sing Yun, seorang jenderal yang menembak Serigal dengan gelar jenderal, memiliki pangkat jenderal, dan panglima yang benar-benar mengendalikan pasukan pertahanan udara, tetapi dalam lelucon seperti itu, ia dihubungi oleh dokumen kertas dan dikeluarkan dari militer. Bertingkah seperti ini tidak berbeda dengan permainan anak-anak. Apakah ini gaya militer? Demi kekuatan, Chu Sing Yun tidak menghargainya, tetapi segala sesuatu tentangnya dibuat oleh ribuan pasukan pertahanan udara, yang melemparkan kepalanya dan menuangkan darah untuknya. Dia tidak bisa menyerah. Anda tahu, alasan mengapa Chu Sing Yun dapat dipromosikan menjadi tiga peringkat dalam setahun, dari jenderal besar ke jenderal, adalah bahwa puluhan juta tentara pasukan pertahanan udara bertukar hidup mereka. Meskipun kekuatan pertahanan udara masih puluhan juta ukuran, pada kenyataannya, dalam setahun terakhir, delapan juta tentara pasukan pertahanan udara telah tewas dalam pertempuran. Sekolah umum Chu Sing Yun seluruhnya terbuat dari kehidupan dan darah prajurit. Bagaimana bisa Chu Sing Yun tidak menghargainya? Melihat lima pahlawan besar dengan kebencian, Chu Sing Yun mengertakan gigi dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan kejahatan. Dalam kekek, Simon berkata dengan sinis. Jangan bicara omong kosong, kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda, cepat dan serahkan lencana-mu, jangan paksa kami melakukani. Menghadapi ancaman kegilaan si men, Chu Sing Yun tertawa keras di langit. Dalam tawa, air mata Chu Sing Yun akhirnya jatuh. Jangan berpura-pura gila dan menjual konyol, cepat untuk menyerahkan lencana, dan berani menunda kita akan menegakkannya. Sima Fei Fan berteriak dengan Chu Sing Yun tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan lencana ini. Bahkan jika dia mengundang lubang hitam dan membuka blokir Vientin, dia masih tidak bisa bertarung melawan lima pahlawan besar pada saat yang sama. Belum lagi bahwa jumlah lima tampan besar adalah lima kali lipat dari dirinya, bahkan dirana itu adalah langkah besar di atas Chu Sing Yun. Meskipun Chu Sing Yun memiliki lubang hitam dan Vientin, sebagai keturunan Kaisar Zun ini bukan hanya kekuatan Chu Sing Yun, tetapi kelemahan terbesar. Pada tubuh lima tuan besar, ada enam keping tentara kekaisaran, dan ketika mereka ditambahkan bersama, ada 30 keping tentara kekaisaran. Bahkan jika Chu Sing Yun mengundang lubang hitam untuk membuka blokir Vientin, itu pasti bukan lawan dari lima ini. Yang paling penting, Chu Sing Yun tidak pernah percaya bahwa Departemen Militer akan mengeluarkan perintah konyol seperti itu, dan tidak akan mungkin untuk mengabaikan jabatan militernya dan mengeluarkan status militernya dengan cara yang menyenangkan. Memang inilah yang terjadi. Lima tuan besar baru saja mengambil formulir dari Departemen Militer dan mengisinya dengan bebas, dan bergegas menghampiri dengan metrai Departemen Militer. Mereka juga telah memeriksa informasi Chu Sing Yun, tetapi sebagai Chu Sing Yun, tingkat kerahasiaan tertinggi dari Departemen Militer, apa yang mereka temukan hanya ditempa oleh Departemen Militer untuk menipu mata-mata. Chu Sing Yun bukan hanya jenderal yang menembak serigala, tetapi juga bukan hanya komandan sebenarnya dari jutaan pasukan pertahanan udara, yang paling penting adalah bahwa Chu Sing Yun adalah penemu ledakan dan panah emas. Identitas ini adalah rahasia tertinggi kemanusiaan. Departemen Militer tidak bodoh, dan tidak mungkin untuk menganalisis potensi Chu Sing Yun dan kepentingannya bagi umat manusia. Untuk menghindari Chu Sing Yun dimata-matai oleh mata-mata dua setan, Departemen Militer mengenkripsi file Chu Sing Yun dan membuat file palsu untuk menipu dua mata-mata yang mungkin disembunyikan di Departemen Militer. Apa yang ditemukan oleh lima tuan besar adalah arsip Departemen Militer yang dipalsukan, meskipun tidak terlalu buruk, tetapi biasa-biasa saja. Dengan pengaruh lima pemimpin besar di Departemen Militer, tidak ada yang akan mengganggu pengusiran udang kecil yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, saya mengambil formulir, menutupinya dengan segel besar, dan mengisinya sesuka hati, jadi saya datang langsung ke sini untuk menemukan hati nurani Chu Sing Yun yang bersalah. Mencapai dokumen di tangan Nangong Junyi, Chu Sing Yun melihatnya dengan hati-hati, isinya sangat sederhana, dengan hanya dua total. Yang pertama adalah menghapus semua posisi militer Chu Sing Yun. Yang kedua adalah mengeluarkan status militer Chu Sing Yun. Lebih jauh ke bawah itu adalah tanda tangan dari lima pahlawan besar. Pada masalah ini, jelas bahwa lima orang berkolusi. Memegang dokumen itu erat-rat, Chu Sing Yun memandangi lima orang dengan marah, karena mereka berani mengacau, mereka harus berani menanggung konsekuensinya. Serahkan lencana-mu. Sima Fei Fan menggeram pada Chu Sing Yun seolah meminum babi. Dengan senyum sedih, Chu Sing Yun pergi ke pelukannya dan paling menghargai, mengeluarkan lencana-nya. Memegang lencana erat di tangannya, Chu Sing Yun berbalik, menghadap kerumunan di alun-alun. Sekarang, sebagian besar siswa dari kampus telah tiba di sini, dan sisanya belum datang, karena mereka tidak ada di kampus saat ini. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu Sing Yun berseru. Semua orang yang hadir adalah praktisi seni bela diri yang luar biasa. Anda telah melihat dan mendengar semuanya dengan mata Anda sekarang. Hanya karena saya belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang Tong Tian atau memasuki menara Tong Tian sekalipun, jadi kelima orang ini bersatu bersama, memaksa akademi untuk mengusir saya. Menunjuk jari-jarinya pada lima pahlawan besar, Chu Sing Yun berkata. Sekarang, mereka menunjuk ke hidungku dan memarahiku karena menjadi seorang belatung pengecut, pengecut, kurang ajar, dan tidak baik. Selama pidatonya, Chu Sing Yun menjadi semakin marah. Melihat adegan ini, Simon berkata dengan marah. Apa yang kamu bicarakan, apakah kamu harus memaksa kita untuk melakukannya? Menghadapi ancaman Simon matnis, Chu Sing Yun mencibir. Mengapa, jika kamu diizinkan untuk berbicara, tidakkah kamu mengizinkan aku untuk berbicara? Apakah kamu bersalah? Diam, kami tidak punya niat untuk merawatmu. Cepat dan serahkan lencana. Namanya, kalau tidak jangan salahkan aku untuk itu. Kata Sima Fei Fan marah. Selama pidatonya, Chu Sing Yun memalingkan kepalanya dengan ganas dan melihat ke arah alun-alun. Lebih dari 300 ribu siswa berkata dengan keras. Pengecut, pengecut, saya berani menghadapi lima orang ini, kalian berani. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, semua siswa tertegun. Ya, jika Chu Sing Yun benar-benar penakut dan pengecut, maka beraninya dia menyinggung kelima pria tampan ini, dan kepala mereka tegak dan tegar. Melihat semua siswa berhenti mengutuk dan minum, dan diam-terdiam, Chu Sing Yun tahu bahwa mereka mulai ragu. Menunjuk ke lima pahlawan besar, Chu Sing Yun berkata, Sekarang, mereka hanya menghina dan melecehkan saya secara sepihak, melakukan semua yang mereka bisa untuk mempermalukan, tidak bisakah saya bahkan menjelaskan beberapa kata. Berbalik tajam, Chu Sing Yun berteriak. Apakah kamu takut pada mereka? Apakah kamu bersedia membela haku untuk berbicara? Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, mata semua siswa secara bertahap menjadi panas. Takut akan kematian. Saya takut mati sebagai warga sipil, dan ada tentara di luar untuk melindunginya, mengapa saya harus datang ke Akademi Ji Uxiao? Sejak bergabung dengan Akademi Ji Uxiao, dia telah meninggalkan hidup dan mati. Bergabung dengan Akademi adalah seorang prajurit. Sekarang, sebagian besar siswa sudah menjadi veteran di medan perang. Saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang saya ikuti. Apakah saya takut mati? Bagi kebanyakan orang, hidup itu berharga, tetapi keadilan bahkan lebih berharga. Jika keadilan tidak dapat dipertahankan, mereka akan menjadi orang-orang yang pengecut, dan tidak kompeten di antara kelima pria tampan itu. Akhirnya, sebuah suara yang keras terdengar keras biarkan dia berkata. Dengan teriakan ini, semua siswa segera terbangun. Satu demi satu, satu demi satu, orang-orang terus bergabung dengan teriakan itu. Biarkan dia berkata. Dalam teriakan-teriakan yang mirip tsunami dari gunung-gunung, wajah-wajah kelima lelaki tampan tidak bisa tidak berubah. Opini publik adalah kehendak Tuhan, dan bahkan jika Kaisar Zun dekat, tidak ada pilihan selain menghadapi situasi seperti itu. Tidak ada yang berani benar-benar bermusuhan dengan publik, jika tidak, apa yang menanti dia pasti akan menjadi akhir yang membawa malapetaka. Mengangkat dokumen di tangannya, Chu Sing Yun berkata, Sekarang, dokumen Departemen Militer telah dikeluarkan, dan saya juga menerimanya. Perintah militer itu seperti gunung, dan sulit untuk diubah. Mengangguk-angguk, para siswa Akademi Jiuk Siaw adalah perwira militer paling rendah yang tidak ditugaskan, jadi mereka semua memahami pentingnya perintah militer. Perintah militer bukan permainan anak-anak. Setelah dikeluarkan, bahkan jika mereka salah, mereka harus segera dieksekusi. Ketaatan pada perintah adalah kewajiban para prajurit, belum lagi pemecatan militer dan pengusiran status militer. Bahkan jika Chu Sing Yun memimpin pasukan dan memimpin musuh dalam keputus asaan, ia harus segera dieksekusi dan tidak dapat dilawan. Lone Li menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, Masalahnya ada di sini, semuanya tidak dapat diubah, saya hanya berharap Anda dapat mengambil hal-hal hari ini sebagai peringatan, tidak bergantung pada kekuatan, dan bertindak gegabuh. Berbicara tentang ini, Chu Sing Yun berbalik ketika dia berbalik, dia menunjuk ke lima pahlawan besar dengan impunitas dan berteriak. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti lima sampah ini, menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dan menjadi pendosa bangsa. Kata-kata Chu Sing Yun baru saja jatuh, dan lima tuan besar tiba-tiba mengubah warna mereka. Lima pedang dengan warna yang berbeda tiba-tiba keluar dari sarungnya. Di bawah kemuliaan lima tentara kekaisaran, napas teror melonjak. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Pedang lima tangan dalam lima warna, dan mereka semua adalah prajurit kekaisaran. Meskipun lima tuan besar tidak mendesak mereka, paksaan unik dari tentara kekaisaran, tetapi semua siswa yang ditekan, bahkan tidak bisa bernapas. Belatung, siapa yang kamu katakan adalah sampah, apakah kamu mencari kematian? Menghadapi paksaan dari lima tentara kekaisaran, tubuh Chu Sing Yun bergetar hebat. Jika itu tidak cukup kuat dalam kemauan, dia sudah berlutut di tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pemaksaan tentara kekaisaran hanya bisa didukung oleh kemauan keras dan energi serta negara tidak berguna. Mengepalkan giginya dengan erat, Chu Sing Yun menahan paksaan dari lima tentara kekaisaran dengan gigi, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Sulit membuka lima jari, tangan kanan Chu Sing Yun, lencana logam yang bersinar dengan cahaya putih dingin, melintas di mata semua orang. Ah! Oh my God! Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat lencana di tangan Chu Sing Yun, semua orang termasuk lima tampan di lapangan berseru. Jenderal! Itu lencana jenderal! Sebuah suara wanita tajam menusuk telinga semua orang, tapi tidak ada yang menatapnya bahkan dengan sekali lirikan, semua mata tertuju pada tangan Chu Sing Yun, yang berkilau di atas lencana umum. Melihat lencana jenderal, semua orang hampir gila, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi pemula dari ranah Yin dan yang memiliki lencana jenderal? Di bawah perhatian banyak orang, Chu Sing Yun berkata dengan sangat sedih. Meskipun saya tahu bahwa perintah militer ini salah, itu harus digunakan oleh beberapa orang untuk keperluan umum dan musuh publik, tetapi untuk menjaga kejayaan Departemen Militer dan keagungan perintah militer. Di tengah kata-kata, air mata Chu Sing Yun telah berubah menjadi darah dan air mata. Tidak mau, benar-benar tidak mau, lencana ini terbuat dari darah dan kehidupan 8 juta tentara. Namun, seperti yang baru saja dikatakan, kejayaan Departemen Militer perlu dipertahankan, dan keagungan tatanan militer juga perlu dijaga. Dengan nafas gemetar, Chu Sing Yun berkata, Sekarang, saya sangat sedih, secara resmi diumumkan sebagai Jenderal Penembakan Serigala, Jenderal Penembakan Serigala, dan Serigala Penembakan akan dibubarkan. Apa? Tuhan? Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, melihat lencana mengkilap di tangannya, banyak orang dengan perasaan lemah sudah menangis. Menembak Tentara Serigala, berjudul Menembak Sirius, itulah satu-satunya kebanggaan dan kemuliaan yang dimiliki umat manusia. Selama setahun terakhir, di bawah pelatihan dan komando Tentara Penembakan Wolf, jutaan unit pertahanan udara telah bertempur dengan gagah berani melawan klan iblis. Selama satu tahun penuh, Tentara Penembakan Wolf memerintahkan pasukan Jutaan Pertahanan Udara dan berpartisipasi dalam 17 pertempuran skala besar, setiap kali menang lebih sedikit dan memenangkan lebih banyak dan memenangkan kemenangan. Di bawah penangkal serigala penembakan tentara, klan iblis telah selama tiga bulan dan mereka tidak berani menyerang wilayah ras manusia. Ini adalah kemenangan besar yang belum pernah terlihat di Wanzai. Tapi sekarang, beberapa orang berdiri dan mengatakan bahwa Wolf Shoter Army dibubarkan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bahkan Kaisar Zun, yang telah memenangkan prestasi militer yang luar biasa dari tentara penembakan Wolf dan prestasi-prestasi besar tentara penembakan Wolf, tidak memiliki hak untuk bubar. Selain itu, sebagai Jenderal Pasukan Penembakan Serigala, Jenderal Sirius sebenarnya diberhentikan dari militer dan diusir dari militer dalam keadaan yang memalukan. Apa yang membuat semua orang tidak dapat diterima dan tidak termaafkan adalah bahwa mereka telah menjadi kaki tangan di bawah hasutan orang-orang yang tertarik. Dengan gemetar memegang lencana, Chu Sing Yun berkata dengan berlinangan air mata, lencana ini dibuat oleh 8 juta tentara yang menembak Serigala pada tahun lalu, dengan kehidupan dan darah, dengan kemuliaan dan prestasi militer. Tapi sekarang, semua ini hancur. Menonton kosong, lencana di tangan Chu Sing Yun, 5 pria tampan itu bodoh, benar-benar bodoh. Sambil menggerakkan tangannya dengan panik, Sima Fei Fan menggigil beberapa saat yang lalu, tidak. Kami membuat kesalahan, militer memerintahkan kami untuk mengambil kembali, masalah ini. Diam. Sebelum Sima Fei Fan menyelesaikan pidatonya, Chu Sing Yun berkata dengan marah. Perintah militer seperti gunung, tidak peduli seberapa besar kekuatan tentara penembak Serigala itu tidak lebih besar dari Departemen Militer. Anda telah menghancurkan tentara penembakan Serigala. Apakah itu jatuh? Membuka mulutnya, Sima Fei Fan tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, Simon berteriak keras. Itu hanya kesalahpahaman, kami tidak tahu bahwa Anda melakukan begitu banyak hal di Departemen Militer, Perintah Militer yang salah, kami secara alami. Melihat kegilaan Simon dengan dingin, Chu Sing Yun berkata, Bukankah perintah militer yang salah bukan perintah militer? Bukankah perintah militer yang salah perlu dieksekusi? Desis. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, 300 ribu siswa sangat mengagumkan. Ketaatan pada perintah adalah tugas tentara yang terikat. Adapun benar atau salah, bukanlah prajurit yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang dikatakan Chu Sing Yun, bahkan jika perintah militer salah, itu masih perintah militer. Sebagai seorang prajurit, satu-satunya yang harus dilakukan adalah patuh. Dengan tatapan dingin, dia melirik wajah-wajah lima pahlawan besar. Chu Sing Yun berkata, Apakah kamu tidak ingin aku menyerahkan lencana? Datang dan ambillah. Di hadapan kata-kata Chu Sing Yun, lima tampan besar mundur lagi dan lagi, membuat lelucon. Sekarang siapa yang berani mengambil lencana ini? Siapapun yang mengambilnya harus disalahkan, mereka sama sekali tidak bodoh. Sangat disayangkan bahwa meskipun mereka tidak bodoh, mereka sama sekali tidak mungkin jika mereka tidak ingin kehilangan ingatan mereka ketika mereka menandatangani dokumen militer secara terpisah, mereka harus memikul tanggung jawab ini bersama. Melihat Chu Sing Yun, yang bangga dan jujur, semua siswa malu. Jika Anda tidak ikut serta dalam medan perang, apakah Anda maksud belatung pengecut-pengecut dan nakal? Hanya bercanda, medan perang hanyalah pertempuran simulasi. Siapapun yang memiliki kekuatannya tak akan membuang waktu di sana. Pahlawan besar sejati, pahlawan besar, harus seperti Chu Sing Yun, untuk membentuk pasukan besar dan pergi ke garis depan untuk membangun layanan berjasa. Medan perang surgawi hanyalah permainan anak-anak, bagaimana bisa menghabiskan waktu di sana. Mereka tidak mengerti sebelumnya, dan mereka tidak mengerti mengapa Chu Sing Yun tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang surgawi, dan bahkan belum memasuki menara langit. Ini terlalu membingungkan. Tapi sekarang mereka mengerti, sama seperti mereka tidak bisa pergi ke taman kanak-kanak sekarang untuk mengambil mainan dengan anak-anak berusia 3 atau 4 tahun, itu tidak berani, tetapi meremehkan. Melihat 5 tampan besar dengan dingin, Chu Sing Yun berkata, apa yang masih kamu lakukan, kamu berani melakukan, apa yang berani kamu lakukan, sekarang kamu mengambil lencana kembali ke Departemen Militer untuk melaporkan, dan kemudian seret, dosa-dosamu akan lebih besar. Melihat wajah sengit Chu Sing Yun, 5 tampan besar seperti wajah monster, tidak ada lagi gengsi, satu persatu sebagai dingin. Mereka tahu betul, betapa malapetaka yang mereka timbulkan hari ini. Satu-satunya kebanggaan umat manusia, penembakan tentara serigala yang mengerikan, bahkan dibubarkan oleh perintah kertas mereka. Ini hanya lelucon besar. Dengan niat untuk mundur, tetapi tatanan militer seperti gunung. Jika itu benar-benar ditarik, markas militer pun dihancurkan, dan kejahatannya bahkan lebih besar. Meskipun mereka adalah keturunan terpenting Kaisar Zun, tetapi Kaisar Zun telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika momok ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, masa depan mereka pasti suram. Oke kakak, ntar kita sambung lagi.